Kita beralih pemirsa ke informasi seputar libur Idul Adha. PT Angkasa Pura II memprediksi akan ada peningkatan pergerakan penerbangan dan penumpang saat long weekend Hari Raya Idul Adha yang mencapai 35 hingga 45 persen. PT Angkasa Pura II memprediksi akan ada peningkatan pergerakan penerbangan dan penumpang saat long weekend Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Peningkatan tersebut diprediksi akan mencapai 35 sampai dengan 45 persen. Direktur utama PT Angkasa Pura II M.A. Waludin menyatakan pihaknya akan terus mendorong maskapai untuk kembali mengaktifkan program penerbangan rute yang saat ini masih berstatus no operation. Hal tersebut untuk mendukung kebutuhan masyarakat di transportasi udara. Kondisi trafik di Bandara Internasional Suka Rata, Alhamdulillah sudah bergerak naik. Walaupun secara rasio utilisasi slot penerbangan baru di angka 35 persen sampai dengan 40 persen dari kondisi normal. Dalam artian setiap hari sekarang sudah ada di angka sekitar 400 sampai 450 take-off landing setiap hari. Selain itu pihaknya juga meminta kepada masyarakat agar disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan karena peningkatan pergerakan penumpang harus jalan dengan kepatuhan masyarakat akan menjalankan standar protokol kesehatan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, IDX Channel Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!